kan surprise buat jessica milah oh gitu iya karena milah dateng kesana itu dia nggak tahu apa-apa jadi dia dateng si jessica milah hari ini lamaran atau enggak lamarannya udah dua hari lalu dua hari lalu dimana tuh di bali di bali dimana di apa maksudnya di bali dimana di six cents Oh berapa Anda nggak ikut ikut dong ikut merencanakan surprise buat jessica milah oh gitu iya karena milah dateng kesana itu dia nggak tahu apa-apa jadi dia dateng sana cuma kayak undangan aja tapi kita tadi lamar gitu ya Oh jadi dia dibilangnya apa syuting atau kebal itu dibilangnya kita mau ada anniversary salah satu kakak perayaan ulang tahun salah satu kakak liha perayaan apa wedding siapa sih calonnya siapa saya Ronda Yaakub Hasibuan anaknya si itu siapa Pak Oto Hasibuan oh iya iya tapi anak si cowoknya udah disana udah dia sudah dia yang tahu ya berarti ya yang nge-range semua ini adalah yang nge-range kan memang dari calon perempuan prianya Rizka juga ke saya Kak gitu gini gini ya kita membantu dari pihak luarganya milah dari pihak manajemen milah juga itu membantu buat supaya ya aku sukses acaranya milah suka banget sama tulus kebetulan jadi terus nyanyi pendamping hidupku lalu Yaakub masuk untuk speech untuk melamar baru tulus nyanyi lagi di pendamping hidupku itu dan kebetulan milah memang suka banget sama lagu-lagunya tulus tanggal berapa sih kemana kemarin tanggal 21 Agustus di bali ya di bali six cents per hari sana acaranya satu hari aja cuma persiapannya memang detail banget untuk jadwalnya tulus yang luar biasa lalu untuk mengumpulkan semua teman-teman sahabat milah itu juga luar biasa dengan jadwalnya jadi semesta mendukung semua jalan berjalan dengan lancar Puji Tuhan keluarganya Jessica juga dateng keluar dari Jessica mamanya datang luar biasa terdekatnya datang teman-teman sahabatnya kayak Yuki Enzi Feby yang sahabat terdekat Michelle Pemela itu datang kebetulan memang hari itu mereka kan yang biasa jadwalnya padat ya bener-bener buat milah berapa yang bener-bener kita itu bener-bener intimate aja jadi bener-bener terdekat inner circle nya milah ya kurang lebih lima puluh orang lah gitu ya seru berarti ya kaget deh kagetnya gimana sih oh milah milah nangis seneng ya dia nggak nyangka sih ternyata ya dia lebih lapar puji Tuhan lancar deh sukses banget kemarin Ya aku memang mempersiapkan detail banget buat milah sedetail-detailnya nah rahasianya jadi berhasil nikahnya kapan nikahnya tunggu ya tunggu nanti akan ada kabar bulan depan atau itu saya masih belum bisa ngomong oke yang pasti akan kesan dia ke pengen konsep apa sih konsep untuk menikah konsep untuk menikah itu masih dipikirkan karena kami baru lamaran ya jadi belum kesalah gitu kecepatan ngasih lamarannya enggak lah enggak ya dong dia berapa lama sih pacaran pacarannya kurang lebih ya udah lama lama ya kan milah memang tidak pernah ekspos soal hubungannya relationship yang milah ekspos adalah karisnya jadi untuk ini persiapannya mungkin ya aku sama milah udah bener-bener yakin gimana sih milah sih apa itunya gimana cowoknya juga lihat milah kayaknya Oh kalau dari sisi saya ya dari sisi saya happy banget bener-bener saya ngeliat waktu disana kita semua ikut menangis karena kita tahu bagaimana milah kita tahu ya Tuhan kasih yang terbaik Tuhan menyiapkan segala sesuatu indah pada waktu Amin Amin